Halo, saya Dr. Natalia Widyasti Raharjanti, saya seorang psikiater dari RSJM, saya backgroundnya adalah psikiater forensik, let's talk about demensia, jangan maklum dengan pikun. Depression itu seringkali terjadi ya, sangat mungkin terjadi apalagi dengan kerusakan otak yang terus berjalan. Ini kan demensia itu penyakit degeneratif, tentunya kalau proses degeneratifnya terjadi di area yang mengatur kontrol emosi, di amikdalanya misalnya, atau pas beliau juga pernah stroke, itu bisa jadi memang emosinya jadi labil, jadi nangis terus, apalagi kalau nanti pasangan beliau yang udah puluhan tahun sama-sama itu tiba-tiba meninggal. Dan sekarang nih, caregivernya karena ini anak, atau memang trainer, caregiver yang terlatih, itu juga belum terlalu dia kenal, karena tadi ada penurunan fungsi kognitif, itu juga membuat beliau merasa ada yang hilang. Nah, waktu kita merasakan kehilangan, perasaan depresi itu bisa jadi muncul, karena depresi itu dasarnya adalah loss of love object gitu, jadi kehilangan cintanya dia nih. Jadi, cara kita untuk mengatasi, pertama kalau ini karena kondisi organik, tentunya pengobatan penting tuh, sama seperti kalau kita kena diabetes, kita kena darah tinggi, tentunya obat untuk itu perlu diberikan, untuk menstabilkan emosinya tadi, karena waktu kita lagi, apa ya, nggak stabil secara emosi tuh sebenarnya di otak kita terjadi imbalance neurotransmitter, senyawa kimia di otak kita akan kacau tuh, waktu kita kehilangan, waktu kita lagi panik tuh semua listrik di kepala kita kacau. Nah, fungsi obat adalah menstabilkan hal tersebut. Nah, tetapi setelah otaknya stabil, tadi senyawa kimia stabil, kita tetap harus mengganti tuh tadi loss of love objectnya, karena kalau kita kehilangan, nggak mungkin diobatin langsung hilang, tetap kita ada yang rasa yang hilang. Nah, yang hilang itu yang harus diganti. Apakah dengan aktiviti-aktiviti yang beliau senang, misalnya dia dengan senang sama cucu, jadi dekatkan dia dengan cucu, jadi cintanya kembali nih, dalam bentuk yang berbeda gitu. Atau dia suka misalnya berinteraksi sama teman-teman seumur, jadi main, mengenang masa lalu, atau dia nyanyi, atau kegiatan-kegiatan lain, itu juga bisa untuk pengalihan rasa hilangnya. Karena waktu kita biarkan beliau hanya memikirkan sesuatu yang hilang, itu sedihnya akan makin memberat. Meskipun sudah diberi obat, itu nggak akan membantu. Tetapi waktu kita kembalikan beliau ke makna hidupnya, misalnya senang masak, terus cucunya senang, anaknya senang dengan masakannya, itu akan membuat beliau jadi punya lagi makna hidup, pengen kembali senang dan menikmati kehidupan ini dengan utuh. Nah, dalam hal itu yang kita perlu lihat nih, sebagai caregiver tentunya kita perlu melihat, ini adalah oma yang sama, ini adalah oma yang sama, dan beliau pasti punya banyak peran. Jadi kita, waktu orang tua kita dengan dimensia, jangan kita anggap perannya semua kita ambil alih, nggak boleh. Justru peran itu yang harus kita kembalikan. Waktu beliau tetap dengan perannya sebagai ayah yang kita tanya tentang ini, meskipun sekarang sudah banyak yang lupa, tetapi tetap, ya, bagusan yang mana, kayak ayah lagi mau kemana, mau makan apa, itu adalah membuat beliau juga tetap punya makna. Bahkan, ya, aku lagi kangen nih, minta dipeluk, gitu. Dengan dia memeluk, dia merasa dapat memberikan rasa aman buat kita, itu akan membuat beliau juga jadi nyaman. Ini biasanya bisa kita lakukan pada orang yang dengan dimensianya belum terlalu berat. Pada dimensia yang masih dimensia, sampai yang sedang. rutin bisa kita lakukan. Ini yang sering justru membuat mereka merasa sedih. Nah, kadang-kadang sedihnya juga karena apa? Karena tadi, beliau yang biasanya aktif, terus biasanya ingat, mudah mencari solusi, tiba-tiba nggak bisa. Karena mulai ada penurunan fungsi berpikir. Nah, itu yang membuat beliau jadi rasanya ada yang kehilangan tuh peran tadi. Nah, itu yang harus kita kembalikan bahwa, Nggak loh, oke, mungkin untuk nyetir sekarang udah nggak bisa, tetapi untuk hal-hal yang lain yang masih bisa, itu yang harus kita pertahankan. Jadi, tujuan kita nanti adalah mempertahankan hal-hal yang masih, apa ya, kompetensi-kompetensi apa yang masih dimiliki oleh orang tua kita, itu yang harus kita optimalkan dengan beliau masih tetap aktif, berelasi, aktif beraktifitas di rumah, misalnya seneng nanem, seneng apa, ngoprek-ngoprek mesin, biarin aja. Jangan dilarang. Justru kalau kita larang, itu penurunannya akan lebih hebat. Jadi, tadi peran dan makna hidup itu akan penting buat orang tua kita, untuk mencegah beliau jatuh ke depresi. Karena depresi tadi, yang seperti sudah dibilang bahwa depresi itu justru jadi trigger untuk membuat kondisi dimensi yang makin turun. Karena waktu kita depresi, stres hormon muncul. Nah, stres hormon ini yang membuat radikal bebas semakin banyak, sehingga degenerasi otak itu makin terjadi. Terima kasih telah menonton!